Ini tuan juga itu. Waduh, kamu akan terkesima nanti kalau ini dibuka. Kalau salah, bila salah. Iya. Ayo. Sekali dong, patah-patah aku. Nah, sekarang saya balik. Akan bergerak arah baliknya. Lama-lama pas udah muternya Bita ke arah balik, tuh udah mulai gemeter tangan aku. Jika saya meminta Anda untuk memilih sebuah objek, pilihan tersebut akan ditentukan oleh keadaan pikiran Anda saat memilihnya dan juga ditentukan oleh faktor eksternal Anda. Seperti eksperimen berikut ini. Dan pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ayu. Selamat datang di Lintas Iman. Yeay. Gimana kehidupan pernikahan? Kehidupan pernikahan sekarang yang pasti makin bahagia, makin happy. Karena udah ada pasangan itu ya, maksudnya kita jadi gak sendirian lagi. Udah gak pernah galau-galau lagi. Gitu. Curhat ya? Iya, curhat. Sebetulnya Ayah bisa lihat lebih detail tentang karakter orang lain dari barang-barang yang mereka bawa. Maksudnya sih? Iya. Karena kan tas itu adalah extension dari kepribadian diri kita, perpanjangan. Kamu berangkat, kalau tas ketinggalan balik, kan? Balik. Pasti balik, kan? Pasti balik. Pasti balik, ya. Karena itu penting. Nah, mungkin kalau dijejerin, mungkin 6 meter kali bisa. Isinya ya? Lebih atau lebih? Kalau satu persatu ya? Satu persatu? Satu persatu iya dong, pasti sampai ujung sana. 10 meter. Panjang, gitu. Nah, saya penasaran. Saya gak tahu pemirsa di rumah penasaran gak dengan isi tasnya Ayu, gitu. Penasaran ya, penasaran ya, penasaran. Kalau gitu kita buka aja gimana? Boleh, boleh. Bisa tinggirin dulu ya. Langsung keluarin semua aja? Langsung keluarin semua. Tuh, udah semuanya. Kosong, udah. Udah. Boleh gak ini dikeluarin juga isi? Waduh, kamu akan terkesima nanti. Makanya. Kalau ini dibuka. Tuh. Bukan, kamu gak akan bingung karena aku suka banget. Akhirnya aku keluarin tuh semuanya yang ada dari mulai. Make up, dompet, semua pokoknya aku keluarin. Oke. Gini kali ya. 2 meter lah ya ini ya. Berarti itu kosong. Iya, kosong. Kosong. Dompet itu apa isinya? Dompet. Kart, pastinya. Duit. Duit. Ada foto? Foto. Bentar ya. Iya, boleh taruh aja. Pemuruh, bro. Gak apa-apa. Sfk, apa-apanya. Ada. Ada. Nah, pemirsa di sini bisa lihat ternyata lebih banyak alat make up-nya dibandingkan dengan objek-objek lainnya. Begitu. Nah, dari sini saya bisa mendeduksi bahwa Ayu orangnya self-conscious. Memperhatikan diri sendiri dan sadar dengan diri sendiri. Mungkin kamu kalau masuk ke ruangan, kamu merasa orang pada lihatin kamu. Saya yakin dari barang-barang ini sudah ada satu yang difokusin. Iya. Tapi aku mikirin satu benda yang aku sih mikirin kayaknya dia gak mungkin deh mikirin itu. Sekarang fokusin ke objeknya ya. Oke. Oke. Ingat saya. Terus aku suruh tata matanya dia. Pas disuruh tata matanya dia tuh aku agak gitu. Jangan sampai, jangan sampai dia ketebak, jangan sampai ketebak. Oke, lihat lagi semuanya. Jangan di blok ya. Tangannya di... Iya. Oke. Lihat saya lagi. Oke, pikirin objeknya ya. Iya. Seperti ini pikirin objek apa? Karet rambut. Siap. Eh bener dong. Yang dia pegang itu karet rambut aku langsung. Aku bawa-bawa soalnya kalau suka kegerahan bisa suka aku ikat juga. Tapi memang karena rambutku dikit yang sekarang. Jadi karetnya gak nolar. Kalau tadi saya nemuin barang diantara banyak barang yang kamu bawa. Kali ini kamu berusaha nebak. Saya mikirin apa sih di barang-barang di tempat ini. Ada satu yang saya fokusin dari tadi. Diprofilkan orang seperti saya kira-kira mikirinnya apa. Kenapa mikirin itu? Kemungkinan besar bakal mikirin apa. Seperti yang tadi saya lakukan. Bisa? Buset. Masa gue suruh nebak banyak banget. Kali disini ada ratusan gitu kan. Objek disini gue suruh milih apa. Udah gitu diorangnya kayak gitu lagi. Gak kebaca banget gitu. Oke, oke, oke. Oke. Kamu berhasil lah hebat kamu. Kalau gagal lah yang salah kamu ya. Semuanya salah aku. Ayo berdiri. Oke. Oke, siap. Nah, balik badan. Di sana juga banyak barang. Iya kan? Di sana juga banyak barang. Oke. Di sana juga banyak barang. Oke, mau arah mana dulu? Arah mana dulu? Kira-kira. Kata dia disuruh disesuaiin sama karakter dia. Seperti kayak tadi dia baca aku gitu. Aku orang yang kayak gimana. Aku tuh tadi ngeliatin itu. Apa itu? Ini. Ini tuh kayak ada... Gerusan kopi? Botol. Bukan. Terus juga ada sapi dan ada kayak sepedanya gitu. Kayak unik aja kalau aku liat botol. Sapi hitam putih. Kan kamu sering memakai busana hitam dan putih. Menurut kamu saya nikahin itu? Enggak juga sih. Oh, enggak. Nah, aku mulai tertarik sama barang-barang yang ada di sana. Di atas sana. Dari aku sortir nih semua tempat-tempat ini. Aku keliling, aku cari. Dari mulai di spot-spot yang kecil-kecil itu barang-barang antik, unik. Agak susah ya ini menebak dia ya. Bentar, yaudah. Kalau gitu aku kayaknya bakal fokusin yang ada di sini aja sih. Pikiran aku tuh kayak menuju dari semua barang yang ada menuju sama satu titik itu aja. Saya diem aja. Kira-kira objek yang saya pikirin apa diambil aja. Oke. Objek ya bukan subjek. Oke, selama dulu ya. Objek selama dulu. Kalau salah saya bilang salah ya. Kalau salah bilang salah? Iya. Ayo. Sekali dong, patah mata aku. Yang ngintip. Bukan, jangan ngintip. Jangan jatuh ya. Jangan jatuh ya. -Nasihah. Jangan jatuh ya.